Setelah Niluh Jelantik, kini giliran 3.000 kader Nasdem yang mundur. Pertama, bukan untuk kepentingan pribadi. Sahabat Indonesia, saya mempunyai keyakinan. Seorang Niluh Jelantik tidak akan kehilangan medan atau laga untuk berbakti mengabdi pada negeri ini. Terlalu banyak hal yang bisa dilakukan. Dia sudah terlanjur menjadi sosok yang sangat populis. Artinya, dia bisa saja kembali masuk pada habitatnya bergerak di bidang sosial yang selama ini selalu dia lakukan atau kembali ke partai. Itu apapun keputusannya harus saya dukung dan saya hargai. Niluh Jelantik konsisten, tegak lurus pada perjuangan untuk rakyat bersama rakyat. Dengan atau tanpa partai politik, sikapku tegas, integritasku jelas, integritasku jelas. Terima kasih atas support kesayangan yang setia menemaniku. Kecup sayang. Itu kata Niluh Jelantik dalam unggahannya yang berupa gambar. Engkangnya Niluh Jelantik ini turut memperjelas. Ya, maksudnya Niluh Jelantik tadi diperjelas lagi melalui cuitanya untuk unggahan tersebut. Satu persatu kader partai Nasdem di Bali mengundurkan diri setelah Niluh Jelantik kali ini giliran anak agung ngurah Panji Astika yang memutuskan hengkang dari partai besutan Surya Palo tersebut. Panji Astika yang dikenal sebagai tokoh Puri Anom Tabanan itu mundur sehari setelah Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden 2024. Selasa 4 Oktober 2022 Ya, sudah resmi. Saya sudah kirim surat pengunduran diri ke DPW Ujar Panji Astika Rabu 5 Oktober 2022. Untuk diketahui, Panji Astika tadinya menduduki posisi wakil ketua bidang hubungan eksekutif di DPW Nasdem Bali. Panji Astika mengakui perbedaan perlihan politik pasca deklarasi Anies Baswedan sebagai capres menjadi alasan pengunduran dirinya. Sudah tidak cocok daripada nanti di dalam tidak cocok. Lebih baik saya keluar, Ibu Pria yang juga mantan calon Bupati Tabanan ini. Menurutnya, pilihannya untuk mundur telah dipahami koleganya di kepengurusan Nasdem Bali. Mereka memahami pilihan saya itu dan menghormatinya. Saya bilang, karena kemarin saya masuknya baik-baik, ya saya keluarnya juga baik-baik. Saya mau Panji Astika. Soal kemungkinan terjun lagi ke partai politik, ia mengaku masih melihat perkembangan dan situasi. Tujuan saya berpolitikan untuk mengabdi kemasyarakat, kalau di politik belum ada yang partai pas, saya bisa mengabdi di bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan, ujarnya. Terpisah, Sekretaris DPW Partai Nasdem Bali 1, Nyoman Winata, membenarkan pengunduran diri Panji Astika tersebut. Mungkin karena perbedaan itulah, karena keputusan DPP dukung Anies Baswedan sebagai capres beliau Panji Astika mundur, ujarnya. Terlepas dari itu, Winata mengingatkan kembali instruksi yang telah disampaikan Ketua DPW Menas Dem Bali, Juli Sutrisno, Lais Kodat, kepada seluruh kader untuk menghormati dan menengamankan keputusan DPP yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Menurutnya, hal tersebut sekaligus sebagai tindak lanjut dari hasil rapat kerja nasional atau orang kernas pada Juni 2022 lalu. Kami sudah informasikan kepada seluruh kader yang tidak sejalan dengan keputusan itu. Kami hormati juga sebagai sebuah keputusan politik. Dalam politik perbedaan itu pasti ada tugasnya. Satu persatu kader partai Nasdem di Bali mengundurkan diri setelah nilu jelantik kali ini giliran anak agung ngurah Panji Astika yang memutuskan hengkang dari partai besutan Surya Palo tersebut. Panji Astika yang dikenal sebagai tokoh Puri Anom Tabanan itu mundur sehari setelah Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden 2024. Selasa 4 Oktober 2022, ya sudah resmi, saya sudah kirim surat pengunduran diri ke DPW Ujar Panji Astika Rabu 5 Oktober 2022. Untuk diketahui, Panji Astika tadinya menduduki posisi wakil ketua bidang hubungan eksekutif di DPW Nasdem Bali. Panji Astika mengakui perbedaan perlihan politik pasca deklarasi Anies Baswedan sebagai capres menjadi alasan pengunduran dirinya. Sudah tidak cocok daripada nanti di dalam tidak cocok, lebih baik saya keluar, imbu pria yang juga mantan calon Bupati Tabanan ini. Menurutnya, pilihannya untuk mundur telah dipahami koleganya di kepengurusan Nasdem Bali. Mereka memahami pilihan saya itu dan menghormatinya. Saya bilang, karena kemarin saya masuknya baik-baik, ya saya keluarnya juga baik-baik, sambung Panji Astika. Soal kemungkinan terjun lagi ke partai politik, ia mengaku masih melihat perkembangan dan situasi. Tujuan saya berpolitikan untuk mengabdi kemasyarakat, kalau di politik belum ada yang partai pas, saya bisa mengabdi di bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan, ujarnya. Terpisah, Sekretaris DPW Partai Nasdem Bali 1, Nyoman Winata, membenarkan pengunduran diri Panji Astika tersebut. Mungkin karena perbedaan itulah, karena keputusan DPW dukung Anies Baswedan sebagai capres beliau Panji Astika mundur, ujarnya. Terlepas dari itu, Winata mengingatkan kembali instruksi yang telah disampaikan Ketua DPW Menasdem Bali. Juli Sutrisno, Lais Kodat, kepada seluruh kader untuk menghormati dan mengamankan keputusan DPW yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Menurutnya, hal tersebut sekaligus sebagai tindak lanjut dari hasil rapat kerja nasional atau orang kernas pada Juni 2022 lalu. Kami sudah informasikan kepada seluruh kader yang tidak sejalan dengan keputusan itu. Kami hormati juga sebagai sebuah keputusan politik. Dalam politik perbedaan itu, pasti ada tukasnya. Satu persatu kader partai Nasdem di Bali mengundurkan diri setelah nilu jelantik kali ini giliran anak agung murah Panji Astika yang memutuskan hengkang dari partai besutan Surya Palo tersebut. Panji Astika yang dikenal sebagai tokoh puri Anom Tabanan itu mundur sehari setelah Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden 2024. Selasa 4 Oktober 2022, ya sudah resmi, saya sudah kirim surat pengunduran diri ke DPW Ujar Panji Astika Rabu 5 Oktober 2022. Untuk diketahui, Panji Astika tadinya menduduki posisi wakil ketua bidang hubungan eksekutif di DPW Nasdem Bali. Panji Astika mengakui perbedaan perlihan politik pasca deklarasi Anies Baswedan sebagai capres menjadi alasan pengunduran dirinya. Sudah tidak cocok daripada nanti di dalam tidak cocok, lebih baik saya keluar, imbu pria yang juga mantan calon Bupati Tabanan ini. Menurutnya pilihannya untuk mundur telah dipahami koleganya di kepengurusan Nasdem Bali. Mereka memahami pilihan saya itu dan menghormatinya. Saya bilang, karena kemarin saya masuknya baik-baik, ya saya keluarnya juga baik-baik, sambung Panji Astika. Soal kemungkinan terjun lagi ke partai politik, ia mengaku masih melihat perkembangan dan situasi. Tujuan saya berpolitikan untuk mengabdi ke masyarakat. Kalau di politik belum ada yang partai pas, saya bisa mengabdi di bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan, ujarnya. Terpisah, Sekretaris DPW Partai Nasdem Bali, satu, Nyoman Winata, membenarkan pengunduran diri Panji Astika tersebut. Mungkin karena perbedaan itulah, karena keputusan DPP dukung Anies Baswedan sebagai capres beliau Panji Astika mundur, ujarnya. Terlepas dari itu, Winata mengingatkan kembali instruksi yang telah disampaikan Ketua DPW Menasdem Bali, Juli Sutrisno, Lais Kodat, kepada seluruh kader untuk menghormati dan menengamankan keputusan DPP yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Menurutnya, hal tersebut sekaligus sebagai tindak lanjut dari hasil rapat kerja nasional atau orang kernas pada Juni 2022 lalu. Kami sudah informasikan kepada seluruh kader yang tidak sejalan dengan keputusan itu.